action Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersangat menyertes di artes video kali ini kita akan membahas mengenai rapat persiapan perasaan kontrak baik jadi ini merupakan tadi hasil file yang diberikan oleh bapak bayhaki dimana sebagai ikatan ahli pengadaan namun disini saya akan menjelaskan lebih nanti salah ringkas dan lebih detailnya ya rekan-rekan ya jadi ruang lingkungnya seperti ini rekan-rekan ya kita menggunakan dana ABBN atau ABPD masuk tujuannya untuk memandu pelaksanaan rapat persiapan ini lebih ke PCM yaitu rapat pre-construction meeting jadi seperti itu oke terus kemudian ini beberapa persiapan pelaksanaan kontraknya dimana itu adalah poin satu waktu pelaksanaan melakukan pembahasan dan ketiga menentui risalah rapat yang nantinya ini akan dipakai untuk pegangan waktu pelaksanaan ya habis itu menandatangani berita acara telah terjadinya PCM atau rapat pelaksanaan sebelum pelaksanaan nah gitu ya karena disini yang mengadiri nanti akan sampai saja pasti ini ya rekan-rekan ya undangan rapat ya ini merupakan nada dari PPK melakukan persiapan pelaksanaan PCM ya pre-construction meeting setelah itu menarbitkan SPMK nah setelah itu PPK mengundang penyedia pekerjaan konstruksi unsur perencana penyedia jasa konsultasi dan konsultan pengawas unsur satuan kerja bangunan barang dan jasa dan ini juga user ya ini kalau di PCM itu ada user kalau mungkin tadi juga ada yang tanya kalau kita proyeknya jalan ini usernya siapa kan pengguna masyarakat banyak dan itu bisa masyarakat tokoh masyarakat setempat ataupun mungkin yang memang mewakili masyarakat tersebut gitu ya terus kemudian disini ada pengendalian kontrak ya jadi kalau timeline nya kurang lebih seperti ini karena kan ya review hasil pemilihan ya ini di review disitu ada SPPBJ ini lebih ke proses lelang tender ya finalisasi kontrak ya habis itu sampai disini kurang lebih 14 hari ya untuk pra kontraknya habis itu kontrak start dalam kontrak itu nanti akan ada penyerahan lokasi ya penyerahan lokasi dari user ini sebenarnya dari user ke ke PPK nya lah ini ya nanti PPK akan ke kontraktornya setelah itu SPMK ya usur perintah mulai kerjanya habis itu di waktu rentang 7 hari ini ada pemberian uang muka ini membuat program mutu ya program mutu RKK dokumen RMBK dan sebagainya disitu habis itu ada rapat persiapan pelaksanaan kontraknya ini disini kurang lebih ya habis itu jadwal mobilisasi PCM nya lah disini jadwal mobilisasi nya juga udah jelas terus pengukuran bersama ya kita buat MC0 habis itu pelaksanaan ini masa-masa pelaksanaan masalahnya biasanya ada peristiwa kompensasi keterlambatan kontrak kritis dan SCM kalau memang terjadi minus deviasi pekerjaan ya bahkan sampai pemutusan kontrak perubahan kontrak adendum pemberian kesempatan sanksi dan hendak seperti itu terus kemudian setelah selesai masa pelaksanaan akan muncul BAST 1 ya berita acara serah terima satu ya ini PHO nya lah ya sampai disini ada masa pemeliharaan ini kurang lebih bisa 3 sampai mungkin 1 tahun ya ada keluar untuk BAST 2 sampai nanti PHO nya kurang lebih pengendaliannya seperti ini ya lingkup pekerjaannya karena kan bisa menjadi acuan yang ini juga habis itu ya ini hal-hal yang nanti dibahas dalam persiapan perlaksanaan tadi review kontrak dan lain sebagainya ini mungkin saya next saja nah ini disitu ada kita ada struktur organisasi penanggung jawab kegiatan konsultan pengawas juga penyedia jasa pekerjaan konstruksi terus kemudian ini pendelegasian wawenang ya ini penanggung jawab nah ini seperti ini hubungan kontraktual hubungan koordinasi dan pengendalian ini penyedia barang pengawas pekerjaan pemilik pekerjaan atau si owner nah lebih seperti ini quality assurance quality control di terus alur komunikasi dan persetujuan ya ini penanggung jawab pergiatan menyampaikan alur komunikasi koordinasi persetujuan serta pelaporan mekanismenya pengawasan yaitu konsultan pengawas atau MK menyampaikan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang akan dilakukan nah ini pemutakhiran pemutakhiran ya atau pembaruan rencana tanggal efektif pelaksanaan terhadap pelaksanaan kontrak terus review rencana penilaian melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan nah kurang lebih seperti itu ya sampai mungkin pembahasan SMKK juga disana akan dibahas dokumen diserahkan sebelum PCM untuk dievaluasi oleh Direksi Teknis Konsultan Pengawas penyedia jasa pekerjaan konstruksi mempresentasikan dokumen SMKK dalam RKK ini lebih ke K3 ini nah hasil rapat persiapan pelaksanaan dituangkan dalam berita acara yang gimana tadi yang telah disampaikan di awal menjadi pegangan semua lini baik owner pengawas dan kontraktor yang menyamakan persepsi kontrak yaitu PCM oke terima kasih dari Adminates semoga bisa bermanfaat terima kasih dan salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih